Kedatangan Menteri Sosial Republik Indonesia Kofifa Indar Parawansa disambut Wali Kota Jambi Sarifasa dan Ketua Tim Penggerak TKK Kota Jambi beserta jajaran di rumah dinas Wali Kota Jumat Pagi. Kedatangan Menteri Kofifa disambut dengan tarian sekapur siri tanah pilih pusat kubetua. Menteri Sosial meresmikan launching layanan elektronik warung gotong royong atau e-warung kelompok usaha bersama program keluarga harapan KUBPKH. Kota Jambi merupakan salah satu kota yang ada di Sumatera yang peluncuran program ini langsung dihadiri Menteri Sosial Republik Indonesia. Sehingga semua berharap bahwa kalau hari ini ada yang masih kekurangan, maka Allah akan memaduk gerahkan limbahan riski sehingga jadi sejahtera. Amin. Dalam kegiatan ini juga turut hadir Dirjen Kemensos, pihak BRI Pusat, Bung Nur Jambi, Bulog, Sekda, dan seluruh SKPD di lingkup pemerintah kota Jambi. Dalam sambutannya Wali Kota, menyampaikan bahwa e-warung merupakan program luar biasa untuk mengatasi masalahan seperti Raskin dan lain. Dan e-warung juga untuk menghindari transaksi langsung dengan pemerintah sehingga pemerintah tidak disalahkan. Wali Kota juga banyak menyampaikan keberhasilan pemerintah kota dalam hal masalah sosial seperti menutup payusi gadung dan menerantas kampung narkoba sehingga angkat pengguna narkoba di Kota Jambi bisa diminimalisir. Untuk mengatasi masalah narkoba, pemerintah Kota Jambi sudah mencanakan 160 siswa SMP dan SMA menjadi duta pramuka anti-narkoba yang akan mensosialisasikan bahaya narkoba kepada pelajar lainnya. Wali Kota juga menyampaikan pemerintah kota Jambi juga sudah berhasil mengatasi masalah penyandang sosial dan sudah dibina baik di tingkat Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan terakhir Dinas Perindak. Wali Kota akan memberikan bantuan kepada PKH 15 motor dinas, 10 komputer dan 1 unit laptop serta tambahan insentif transportasi PKH 250 ribu rupiah per oranya. Ibu Menteri perlu kami sampaikan bahwa PKH tahun ini kami berikan bantuan motor dinas sebanyak 15 motor, ada juga komputer 10 buah, laptop 1 buah dan tambahan insentif untuk PKH untuk transportasi sebesar 250 ribu per orang insya Allah. Bahtia AB, Jambi TV